KAKAK FENG, KAKAK FENG Di tingkat kedua pagoda kosmos sembilan kali lipat, Liu Qingyang dengan cemas berteriak dari Gunung Suci. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tidak terlihat di seluruh Gunung Suci. Aura mereka juga tidak dapat dirasakan. KAKAK FENG, KAMU DIMANA? Keluarga Yin yang menyerang Istana Dewa Naga kita, Master Pavilion Scarlet dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Raungan cemas Liu Qingyang menyebar ke seluruh Gunung Suci. Namun, yang membuat Liu Qingyang semakin cemas adalah tidak ada pergerakan dari Gunung Suci. Dia tidak tahu kemana Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao menghilang. Apa yang sedang terjadi? Di mana mereka? Apakah kakak Feng dan Xiao Xiao tidak ada di sini? Liu Qingyang berkata dengan cemas. Dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah memasuki tanah ilusi janji untuk bercocok tanam. Selain energi spiritual yang sangat kaya, tidak ada satu orang pun di seluruh Gunung Suci. Melihat ke langit di atas Istana Dewa Naga, energi yang sangat menakutkan menukik ke bawah. Belum lagi Istana Dewa Naga, bahkan tanah dalam jarak puluhan ribu kaki akan diledakkan. Mengapa dekan Akademi Jiwa Suci belum datang? Kepala Istana belum keluar, Master Pavilion Scarlet dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kekuatan macam apa keluarga Yin yang itu? Ini bahkan lebih menakutkan dari Istana Dewa. Melihat energi destruktif yang menukik ke bawah, anggota aliansi Dewa Naga panik dan putus asa. Mereka ingin melarikan diri, tetapi tidak bisa. Berengsek, jika dia tidak terluka parah, dia tidak akan merajalela. Master Pavilion Scarlet mengertakkan gigi karena marah. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu cemberut dan sengsara. Ada apa dengan Qingyang? Dia belum keluar setelah sekian lama. Zhang Junlan menjadi semakin cemas. Saat semua orang panik dan putus asa, suara dekan Akademi Jiwa Suci Yun Yuzi tiba-tiba terdengar. Arbiter Mudaming, menindas yang lemah. Apakah kamu tidak mempermalukan keluarga Yin Yang? Suara tua Yun Yuzi tiba-tiba terdengar di Istana Dewa Naga. Dia di sini. Zhang Wu Hun sangat gembira. Suara Yun Yuzi tidak diragukan lagi adalah penyelamat mereka. Perasaan terbebas dari kematian membuat semua orang gembira. Suara mendesing. Berdengung. Siluet gelap keluar dari portal teleportasi. Saat dia melambaikan tangannya, kekuatan luar biasa meledak. Menghancurkan kekuatan Sao Si Ming. Itu sangat kejam, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Kekuatan yang menakutkan memaksa Tuan Mudaming mundur. Yun Yuzi, Tuan Mudaming sedikit mengernyit. Oh, tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi. Si Ming Agung sedikit terkejut dan berkata, Saya tidak menyangka kultifasi orang tua ini meningkat begitu cepat. Dia telah mengkonsolidasikan kultifasinya di alam transformasi ilahi tingkat 8. Tentu saja, Si Ming Agung hanya terkejut. Seorang ahli rilem transformasi ilahi tingkat 8 yang baru saja mengkonsolidasikan wilayahnya tidak cukup untuk menakuti grit Si Ming. Desir. Desir. Pemimpin fraksi Beisuan dan tetua Akademi Jiwa Suci tiba di portal teleportasi. Meski tertunda beberapa saat, mereka berhasil tiba tepat waktu. Si Ming yang hebat, Si Ming muda, sudah lama tidak bertemu. Yun Yuzi tersenyum tipis. Saat Yun Yuzi mengatakan ini, semua orang dari Scarlet Abyss menoleh dengan kaget. Yun Yuzi kenal seseorang dari keluarga Yin Yang. Qi Yuan, Zhang Wu Hun, dan yang lainnya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Apa sebenarnya yang dialami Yun Yuzi? Bagaimana dia bisa mengenal seorang ahli dari kekuatan misterius? Qi Yuan, Zhang Wu Hun, dan Xing Tian semuanya adalah pakar terbaik di benua ini. Mereka tidak tahu tentang keberadaan kekuatan misterius itu. Sebaliknya, Yun Yuzi tahu lebih banyak dari mereka. Bahkan Wang Jiudan yang lainnya tidak mengetahui bahwa Yun Yuzi mengenal seorang ahli dari keluarga Yin Yang. Yun Yuzi, apakah kamu juga dari aliansi Dewanaga? Si Ming Agung bertanya dengan dingin, sepertinya dia akan melenyapkan Yun Yuzi jika dia berasal dari aliansi Dewanaga. Ya, Yun Yuzi mengangguk tanpa ragu-ragu. Jika itu masalahnya, apakah kamu juga di sini untuk mati? Wajah Agung Si Ming tiba-tiba menjadi dingin. Setelah jeda, Si Ming Agung melanjutkan, Aku ingin menghancurkan aliansi Dewanaga. Kamu tidak bisa menghentikanku, apalagi kamu masih terluka. Apakah ini perintah tetua pertama? Yun Yuzi bertanya. Ini adalah perintah pemimpin keluarga. Si Ming Yang Agung berkata dengan sengit. Dia tahu bahwa Yun Yuzi ingin menggunakan tetua pertama untuk menekannya. Yun Yuzi mengerutkan kening saat dia bertanya-tanya bagaimana aliansi Dewanaga telah menyinggung keluarga Yin Yang. Karena kamu kenal dengan tetua pertama, segera pergi. Aku akan berpura-pura belum pernah melihatmu. Si Ming Yang Agung berkata dengan dingin. Kata-katanya penuh ancaman dan dia tidak sopan sama sekali. Wajah Yun Yuzi berubah jelek. Menilai dari sikap grit Si Ming, dia tidak akan berhenti sampai dia menghancurkan aliansi Dewanaga. Yun Yuzi ragu-ragu. Keheningan Yun Yuzi membuat semua orang panik. Yun Yuzi, sebaiknya kamu tidak bergerak. Si Ming berkata dengan dingin sambil memicinkan matanya. Setelah hening beberapa saat, Yun Yuzi menghela nafas dan berkata tanpa daya, Pak Tua telah setuju untuk bergabung dengan aliansi Dewanaga. Mengapa dia menarik kembali kata-katanya? Si Ming Yang hebat mempersulit Pak Tua. Saya ingin tahu apakah kepala keluarga Yin Yang dapat mencabut perintahnya. Meskipun dia tidak bergabung dengan aliansi Dewanaga, Yun Yuzi memiliki hubungan dekat dengan Ciyuan dan Zhang Uhun. Bagaimana dia bisa hanya berdiri dan menonton? Di satu sisi adalah keluarga Yin Yang Yang menakutkan, dan di sisi lain adalah teman lamanya. Yun Yuzi tidak tahu bagaimana memilih. Huff! Pemikiran yang penuh angan-angan. Si Ming Yang agung mencibir. Senior Yun Yuzi, keluarga Yin Yang ingin mencuri kekuatan kepala balai. Itu sebabnya mereka ingin menghancurkan kita. Kata seorang ahli kuil Dewanaga. Mencuri kekuatannya. Yun Yuzi sedikit terkejut. Omong kosong. Feng Wuchen mencuri kekuatan kuno yang telah dilacak keluarga Yin Yang kami selama bertahun-tahun. Beraninya kamu mengatakan bahwa kami mencurinya. Beraninya kamu menghina keluarga Yin Yang kami. Si Ming Yang agung sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan meraih ahli yang berbicara. Para ahli kuil Dewanaga terkejut. Si Ming Yang hebat, hentikan. Teriak Yun Yuzi. Dia segera berlari keluar dan memutus kekuatan grit Si Ming untuk menyelamatkan para ahli kuil Dewanaga. Yun Yuzi. Si Ming agung mengertakan gigi. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Aura pembunuhnya meningkat beberapa kali lipat. Yun Yuzi, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik tentang konsekuensi menjadikan keluarga Yin Yang sebagai musuh. Sao Si Ming berkata dengan suara dingin. Yun Yuzi tidak menjawab. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, bukan. Yun Yuzi, jangan repot-repot. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kehampaan. Mendengar suara ini, wajah Yun Yuzi berubah. Imam besar. Yun Yuzi tidak percaya imam besar ada di sini. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa membuat Si Ming agung dan Si Ming mudah khawatir. Bahkan imam besar ada di sini. Ciyuan, Zhang Wuhun, dan yang lainnya terkejut. Ada ahli dari keluarga Yin yang bersembunyi di kegelapan. Jelas sekali, status orang ini lebih tinggi dari Si Ming agung, dan kekuatannya lebih menakutkan. 862. Kakak Feng, kecil, macan tutul setan, kamu ada di mana? Di gunung suci, Liu Qingyang terus berteriak, sosoknya berkedip kemana-mana. Berhentilah berteriak, apakah kamu tidak mengganggu? Raungan tidak sabar kera penyihir bermata tiga tiba-tiba datang. Diam, pengecut, aku tidak kenal pengecut sepertimu. Keluar dari tubuhku, Liu Qingyang membalas untuk pertama kalinya. Bajingan, beraninya kamu menyebutku pengecut. Jika aku bisa keluar, aku akan mencabik-cabikmu dulu. Kemarahan kera penyihir bermata tiga tiba-tiba meledak. Ayo, pisahkan aku jika kamu punya nyali. Liu Qingyang meraung. Tidak masuk akal, kera penyihir bermata tiga sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Liu Qingyang. Ia sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Sebaiknya kamu diam. Aku sedang tidak mud untuk bicara omong kosong denganmu. Liu Qingyang berteriak dengan marah. Aliansi Dewa Naga berada dalam posisi yang sulit. Liu Qingyang tidak peduli binatang buas primordial macam apa kera penyihir bermata tiga itu, dan tidak menunjukkan muka sama sekali. Kera penyihir bermata tiga disegel di dalam tubuh Liu Qingyang dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Liu Qingyang sama sekali. Di alam impian janji, alis besar macan tutul iblis kegelapan bergetar hebat. Rupanya, ia mendengar Liu Qingyang dan kera penyihir bermata tiga saling mengumpat. Ledakan. Dengeng dengungan. Di alam impian janji, Ling Xiao Xiao, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Alam mimpi sedikit bergetar. Aura Ling Xiao Xiao melonjak dengan cepat, menembus alam surga tingkat ke-6 dalam sekejap. Itu benar, Ling Xiao Xiao berhasil menerobos. Gerakan tiba-tiba datang dari gunung suci yang damai, yang langsung menarik perhatian Liu Qingyang. Dia tiba-tiba menoleh. Aura Xiaomi, Liu Qingyang sangat gembira dan segera pergi. Sesampainya di lokasi alam ilusi abadi, Liu Qingyang melihat ruang energi yang sangat besar memancarkan cahaya kemasan. Cahaya kemasan dipenuhi dengan kekuatan kuno yang menakutkan. Mungkinkah ini alam ilusi tanpa batas yang disebutkan oleh kakak Feng sebelumnya? Liu Qingyang melihatnya dengan kaget, ekspresinya kosong dan kaget. Karena terobosan Ling Xiao Xiao, kekuatan yang keluar dari tubuhnya memicu kekuatan alam ilusi. Saat itulah dunia ilusi meledak menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan. Aku akhirnya berhasil menerobos. Wajah cantik Ling Xiao Xiao menampakkan senyuman gembira. Kekuatan mengerikan yang keluar dari tubuhnya perlahan surut sebelum akhirnya menghilang. Melihat Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao menyadari bahwa Feng Wuchen belum menerobos, yang membuatnya terkejut. Dengan bakat Feng Wuchen yang menakutkan, jika Ling Xiao Xiao bisa menerobos, masuk akal untuk mengatakan bahwa Feng Wuchen seharusnya sudah menerobos sejak lama. Kekak Feng, Xiao Xiao, bisakah kamu mendengarku? Liu Qingyang bertanya dengan keras. Saat Ling Xiao Xiao terkejut, dia tiba-tiba mendengar teriakan Liu Qingyang dari luar. Qingyang, Ling Xiao Xiao sedikit terkejut. Dia sudah lama berteriak di luar. Sesuatu terjadi pada aliansi Dewa Naga. Melihatmu berhasil menerobos, dia tidak ingin mengganggumu, kata macan tutul iblis kegelapan. Sesuatu terjadi pada aliansi Dewa Naga. Wajah cantik Ling Xiao Xiao berubah drastis. Macan tutul iblis kegelapan menganggup pelan dan berkata, orang-orang dari keluarga Yin yang ada di sini. Si Ming Agung dan Si Ming Muda. Mereka sebenarnya berani datang. Wajah cantik Ling Xiao Xiao seketika berubah menjadi dingin dan mata indahnya berkedip-kedip dengan ganas. Melihat Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao baru saja hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan Feng Wuchen. Iblis macan tutul, ada apa dengan kakak Feng? Kakak Feng sepertinya tidak mendengarkan kami. Kenapa auranya tidak meningkat? Ling Xiao Xiao bertanya dengan heran. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, mereka tidak akan dapat melihat perubahan apapun pada Feng Wuchen. Mendengar ini, tubuh macan tutul iblis kegelapan bangkit dan mendekati Feng Wuchen. Setelah memandang Feng Wuchen untuk waktu yang lama, macan tutul iblis kegelapan tiba-tiba berseru. Ini. Ini. Keadaan halus. Keadaan halus. Ling Xiao Xiao memandang macan tutul iblis kegelapan dengan takjub. Dia tidak mengerti apa maksudnya. Ini adalah kondisi kultivasi yang misterius. Tak terduga. Tenang namun fleksibel. Ini adalah kondisi kultivasi yang hanya muncul dalam legenda. Persis sama dengan apa yang dikatakan guruku. Belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Saya belum pernah melihatnya. Saya tidak menyangka Feng Wuchen bisa memasuki kondisi kultivasi misterius seperti itu. Semakin banyak Dark Demonic Leopard berbicara, semakin dia terkejut. Pada titik ini, macan tutul iblis kegelapan memandang ke arah Ling Xiao Xiao dan bertanya, Gadis kecil, siapa sebenarnya Feng Wuchen? Mengapa keturunan naga di tubuhnya memiliki aura pangkat ilahi? Garis keturunan ini sepenuhnya berada di atas garis keturunan naga. Ling Xiao Xiao yang kebingungan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa kakak Feng memiliki garis keturunan naga. Feng Wuchen jelas bukan orang biasa. Keadaan halus adalah satu di antara sejuta. Jelas bukan orang yang beruntung yang bisa memasuki keadaan seperti itu. Ini mungkin ada hubungannya dengan latar belakang Feng Wuchen yang sebenarnya, kata macan tutul iblis kegelapan. Pastinya tidak akan percaya bahwa manusia biasa bisa memasuki kondisi kultivasi misterius seperti itu. Latar belakang aslinya, Ling Xiao Xiao benar-benar tercengang. Gelombang emosi yang sangat besar melonjak di dalam hatinya. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Feng Wuchen? Ling Xiao Xiao sama sekali tidak mengerti. Dia hanya tahu bahwa Feng Wuchen adalah anggota keturunan naga dan memiliki keturunan naga yang kuat. Iblis macan tutul, kapan kakak Feng akan bangun? Ling Xiao bertanya. Saya juga tidak tahu. Saya belum pernah melihat keadaan ethereal sebelumnya. Namun, ada satu hal yang saya yakini. Kecepatan kultivasi Feng Wuchen sangat mengerikan. Saat ini, dia tidak memiliki pemikiran lain. Dia sepenuhnya dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Dia sepenuhnya tenggelam dalam kultivasi. Macan tutul iblis kegelapan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu biarkan kakak Feng berkultivasi terlebih dahulu. Kita tidak bisa menyanyiakan keadaan misterius seperti ini. Ayo kita dukung aliansi dewa naga dulu, kata Ling Xiao Xiao dengan cemas. Dia masih belum lupa bahwa aliansi dewa naga sedang dalam bahaya. Sebuah celah tiba-tiba terbuka di ruang ilusi. Ling Xiao Xiao dan macan tutul iblis kegelapan berjalan keluar. Xiao Xiao, macan tutul setan. Itu hebat. Liu Qingyang, yang sangat cemas, langsung sangat gembira. Di mana kakak Feng? Liu Qingyang bertanya. Dia masih berkultivasi. Ayo keluar dulu, kata Ling Xiao Xiao. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Di atas istana dewa naga, Yun Yuzi masih mengambil keputusan. Yun Yuzi, apakah kamu akan enyahlah atau tidak? Si Ming Agung berteriak dengan marah. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Yun Yuzi tersenyum pahit dan berkata tanpa daya, maafkan Pak Tua karena tidak bisa mundur selangkah. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Penatua Po Feng. Mendengar jawaban Yun Yuzi, imam besar dalam kegelapan berhenti berbicara. Huff. Karena kamu sudah membuat keputusan, matilah. Si Ming muda, mundurlah. Si Ming yang hebat menyerang tanpa ragu-ragu. Kekuatan yang menakutkan meledak dan menyerang dengan ganas dengan niat membunuh. Kekuatan ahli alam transformasi ilahi tingkat ke-9 sangat menakutkan. Yun Yuzi segera mengeluarkan armor pertempuran artefak abadi dan menyalurkan Yuan sejatinya. Aura yang melonjak meledak. Meskipun dia terluka, auranya masih melonjak ke alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Rune tingkat abadi. Dewa 6 jalan. Menghadapi Si Ming Agung, Yun Yuzi tidak berani gegabuh. Dia segera mengeluarkan immortal grade Rune miliknya. Dengeng dengungan. 863. Tetua Agung mewariskan Dewa 6 jalan kepadamu, dan kamu menggunakannya untuk menghadapiku. Sungguh ironis. Wajah Agung Si Ming menjadi semakin ganas. Saya tidak akan melupakan kebaikan Penatua Pofeng dalam mengajari saya, kata Yun Yuzi acuh-ta'acuh dan bergegas keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Semua orang kaget dengan perkataan Yun Yuzi. Rune tingkat abadi Yun Yuzi diturunkan oleh Tetua Agung keluarga Yin Yang. Rune 6 jalan dewa adalah Rune yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Jika bukan karena berurusan dengan grit Si Ming, Yun Yuzi tidak akan menggunakan Rune sekuat itu. Bahkan saat dia berhadapan dengan Mo Zong, Yun Yuzi tidak menggunakannya. Huff, setelah pertempuran ini, keluarga Yin Yang akan memutuskan semua hubungan denganmu. Si Ming yang hebat mendengus. Ledakan. Leng-ngueng. Dalam sekejap, keduanya bentrok sengit. Dengan ledakan keras, energi destruktif tersapu. Kekosongan itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa kedipan mata, jaraknya telah meluas hingga puluhan ribu kaki. Setelah bentrokan sengit, darah mengalir dari sudut mulut Yun Yuzi. Rupanya, dia tidak sekuat Si Ming Agung dan terluka. Terluka hanya dalam satu bentrokan sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Si Ming yang agung. Huff, berapa lama tubuh Anda yang terluka bisa bertahan? Si Ming Agung berkata dengan galak saat cahaya dingin melintas di matanya yang menyipit. Boom-boom. Leng-ngueng. Pertempuran sengit terjadi di langit. Dengan bantuan immortal Great Rune, Yun Yuzi mampu bersaing dengan grit Si Ming. Ledakan yang memekakan telinga bergema di domain Wuji saat riak energi destruktif bergulung seperti gelombang. Semua orang dari aliansi Dewa Naga tercengang, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Azure Sun sudah lama pergi. Kenapa dia belum kembali? Jangan khawatir, mungkin Hallmaster adalah kunci untuk membuat terobosan sekarang. Kaisar Merah dan yang lainnya merasa cemas dan gugup. Mereka melihat pagoda Sembilan Kosmos di atas istana untuk melihat apakah Feng Wuchen dan yang lainnya telah keluar. Cedera kepala sekolah semakin parah. Wang Ji Uchong khawatir, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat membantu sama sekali. Kepala sekolah belum pulih dari luka-lukanya setelah pertempuran dengan Mo Song. Dia bukan tandingan si Ming Agung sekarang. Huan Ji sangat cemas hingga telapak tangannya berkeringat. Sing Tian mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kemampuan tempur si Ming yang hebat begitu kuat sehingga dia setara dengan Mo Song. Yun Yuzi memang tidak mampu mengalahkannya. Ini akan merepotkan. Boom-boom-boom. Tinju dan tendangan ganas bertabrakan. Yun Yuzi didorong mundur selangkah demi selangkah. Luka-lukanya berangsur-angsur memburuk, dan pada akhirnya, dia tidak tahan lagi. Yun Yuzi, kamu mendekati kematian. Jangan salahkan aku, si Ming Agung berkata dengan ganas, menyerang dengan sekuat tenaga. Yun Yuzi sangat menderita dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia baru saja bergabung dengan aliansi Dewan Naga, namun dia telah menghadapi musuh yang begitu kuat. Apalagi dia belum pulih dari luka-lukanya. Dalam pertarungan sengit tersebut, Yun Yuzi selalu bersikap bertahan untuk mengurangi damage dan kecepatan cederanya semakin parah. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari serangan ganas grit si Ming. Sayangnya, serangan ganas grit si Ming membuat Yun Yuzi tidak bisa menghindar. Pada akhirnya, si Ming Agung mengayunkan kakinya dan membuat Yun Yuzi terbang. Seni abadi, bila angin hitam Yin Yang. Pada saat Yun Yuzi dikirim terbang, si Ming Agung membentuk segel dengan satu tangan dan mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Lampu hijau menyilaukan muncul saat dia berteriak dan menyapu lengannya. Desir. Leng weng. Pedang energi cian yang telah dikompres oleh grit si Ming hanya panjangnya seratus meter. Ia bergerak secepat kilat, membawa ledakan sonic yang memekakan telinga saat ia tanpa ampun berlari ke arah Yun Yuzi. Auranya sangat ganas. Kemanapun pedang itu lewat, retakan hitam besar muncul di sepanjang jalur pedang. Kekuatan macam apa ini? Merasakan kekuatan mengerikan dari pedang energi hijau, ekspresi ciyuan berubah drastis. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bagaimana seni abadi bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Bagaimana ini mungkin? Zhang Wu Hun, Xing Tian, dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dekan, hati-hati. Wang Jiuchong berteriak ketakutan. Wajah lamanya dipenuhi kekhawatiran. Aura luar biasa dan kekuatan destruktif sepertinya menutupi seluruh benua. Bahkan jiwa ilahi Yun Yuzi pun terguncang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seni abadi yang menakutkan. Rune tingkat abadi. Domain mutlak. Seni abadi. Telapak angin ekstrim asura. Perlindungan esensi sejati. Yun Yuzi tahu betapa menakutkannya pedang energi hijau itu. Dia dengan cepat mengusir Immortal Great Rune dan membentuk domain pertahanan. Seni abadi dilemparkan satu demi satu, dan akhirnya, perisai energi terbentuk. Huh, bisakah Anda memblokirnya? Si Ming yang agung berkata dengan dingin. Gemuruh. Off. Di bawah tatapan kaget dan ketakutan semua orang, pedang menakutkan itu langsung menembus telapak tangan Yun Yuzi dan membelahnya menjadi dua seperti tahu. Cetakan telapak tangannya meledak, dan Yun Yuzi memuntahkan darah. Dia tidak bisa menahan kekuatan cetakan telapak tangan itu sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Wajah lama Yun Yuzi berubah lagi. Di matanya yang hitam pekat, bila energi hijau grid si Ming membesar dengan cepat. Ses. Ciyuan dan ahli rilem transformasi ilahi lainnya, serta semua orang dari kuil naga, semuanya tersentak neri. Boom-boom-boom. Terbaik. Kekuatan pedangnya tidak melemah sama sekali. Ia tiba dalam sekejap mata dan menghantam perisai energi pertahanan Yun Yuzi. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan domain absolute serta perisai energi langsung hancur. Apa? Wajah Yun Yuzi berubah lagi saat melihat pertahanan kuatnya dihancurkan dengan begitu mudah. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Ledakan. Off. Pedang itu menembus pertahanan Yun Yuzi dan mendarat di tubuhnya. Dengan ledakan keras, Yun Yuzi memuntahkan darah dan terlempar seperti bola meriam. Bahkan dengan armor tingkat abadi, Yun Yuzi tidak dapat menahan kekuatan mengerikan dari grid si Ming. Dengan pukulan berat ini, luka Yun Yuzi memburuk dengan cepat dan menjadi sangat serius. Dekan. Yun Yuzi. Para tetua Akademi Jiwa Suci, Ciyuan, dan banyak pakar lainnya berteriak ketakutan dan cemas. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga tercengang. Mereka tidak bisa bergerak, dan wajah serta mata pucat mereka dipenuhi ketakutan. Seberapa mengerikankah kekuatan ini? Kronet tingkat abadi, seni abadi, armor abadi, dan perisai energi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Senior Yun Yuzi kalah. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan grid si Ming terlalu menakutkan. Bahkan Yun Yuzi tidak bisa mengalahkannya. Siapa lagi yang bisa mengalahkan si Ming Agung? Semua orang yang hadir tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak percaya bahwa pedang energi hijau grid si Ming memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Yun Yuzi, keputusanmu telah menyebabkan kematianmu sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi karena kita adalah kenalan, aku tidak akan menentang Akademi Jiwa Suci, kata si Ming yang agung dengan dingin. Saat dia berbicara, dia telah mengumpulkan kekuatan yang menakutkan di tangannya. Desir. Dengeng dengungan. 864. Yun Yuzi, ini waktunya kamu mati. Bibir grid si Ming melengkung membentuk cibiran dingin. Yun Yuzi terluka parah. Meskipun dia merasakan energi mengerikan datang padanya, dia tidak dapat menghindarinya. Bertarung dengan luka sama dengan mendekati kematian. Tidak ada keuntungan yang bisa didapat. Tentu saja, Yun Yuzi mungkin tidak akan kalah telak jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Yun Yuzi belum menggunakan 30 ribu rune kelas bumi miliknya. Mungkin karena tetua pertama keluarga Yin Yang, Yun Yuzi tidak sanggup melakukannya. Yun Yuzi. Para ahli pavilion artefak peri, keluarga Zhang, dan fraksi Beisuan berteriak cemas. Sayangnya, mereka semua terluka parah dan tidak dapat membantu. Dekan. Berhenti. Wang Jiu Chong dan tetua Akademi Jiwa Suci lainnya tidak bisa duduk diam lagi. Mereka sangat cemas sehingga mereka bergegas keluar dengan sekuat tenaga. Mustahil bagi mereka untuk menyaksikan Yun Yuzi terbunuh tanpa melakukan apapun. Bodoh. Dengan kekuatanmu, kamu hanya mendekati kematian. Si Ming Agung menatap Wang Jiu Chong dan yang lainnya dengan dingin dan melambaikan tangannya tanpa ampun. Ledakan. 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 Energi mengerikan menyapu dan Wang Jiu Chong serta yang lainnya terlempar. Mereka terluka parah oleh grit Si Ming. Di antara enam tetua, yang paling kuat adalah Wang Jiu Chong, yang hanya berada di tingkat kelima alam transformasi dewa. Mereka jauh lebih lemah daripada Si Ming Agung sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ciyuan dan yang lainnya bergegas keluar untuk menyelamatkan Wang Jiu Chong dan yang lainnya. Pada saat yang sama, mereka berteriak pada Tian Xianzi. Tian Xianzi, ramuan penyembuhan. Dekan. Wang Jiu Chong, yang terluka parah, berteriak kesakitan. Melihat pemandangan yang sangat berbahaya ini, semua orang menahan nafas dan gemetar hebat. Mata mereka basah dan mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Keputus asaan muncul di mata semua orang. Mereka hanya bisa menyaksikan Yun Yuzi akan dibunuh. Tak satupun dari mereka bisa berbuat apa-apa. Di hadapan ahli yang begitu menakutkan, mereka hanya bisa diam. Bilah pedang yang menakutkan itu semakin dekat. Jantung semua orang sepertinya berhenti berdetak saat ini. Mata mereka yang ketakutan mengikuti pergerakan bilah pedang. Mengaum. Namun, tepat ketika semua orang berada dalam ketakutan dan keputus asaan yang luar biasa, raungan dahsyat yang mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar dari pagoda alam semesta sembilan kali lipat, dan membawa kekuatan dahsyat saat ia menyapu dengan kekuatan yang mampu menggulingkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Macan tutul setan. Mendengar raungan yang memekakkan telinga ini, ekspresi Zhang Junlan dan yang lainnya berubah drastis. Ekspresi keterkejutan, kegembiraan, keterkejutan, dan ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka di sini, Tuan Mudaming mengerutkan kening, ketakutan muncul di matanya. Bajingan, Anda akhirnya keluar, si Ming Agung, yang merasakan sesuatu, berkata dengan kejam. Dia mengepalkan tangannya dan menatap sosok hitam dengan tatapan galak. Mata semua orang segera beralih ke pagoda sembilan kosmos. Wajah mereka dipenuhi ekstasi dan kegembiraan. Meskipun mereka belum pernah melihat Dark Demonic Leopard sebelumnya, mereka semua pernah mendengarnya. Mereka semua tahu bahwa kekuatan macan tutul iblis kegelapan sangat mengerikan, dan merupakan eksistensi yang mampu menyaingi si Ming Agung. Kemunculan Dark Demonic Leopard tidak diragukan lagi membawa harapan bagi semua orang. Desir. Berdengung. Kilatan petir hitam menyambar dengan sangat ganas. Kekuatannya sangat mengerikan dan menakutkan. Semua orang yang hadir tercengang. Kecepatan mengerikan melintas, dan kemanapun ia melewatinya, ruangan itu bergetar hebat. Ledakan. Macan tutul iblis kegelapan tiba dalam sekejap. Tubuhnya yang besar menghancurkan pedang hijau itu menjadi berkeping-keping di bawah tatapan kaget semua orang. Itu sangat kejam. Setelah menghancurkan pedang grit si Ming hingga berkeping-keping, penampakan sebenarnya dari macan tutul iblis kegelapan muncul di hadapan semua orang. Bulunya hitam pekat, tubuh besar, mata merah, dan wajahnya garang. Semua karakteristik Dark Demonic Leopard membuat orang takut dan waspada. Setelah macan tutul iblis kegelapan menghancurkan pedang grit si Ming, Master Sekte Singtian segera berlari keluar dan menyelamatkan Yun Yuzi yang terluka parah. Ini dot ini macan tutul setan gelap. Apa, aura yang sangat menakutkan? Itu sebenarnya berada di alam transformasi ilahi tingkat ke-8. Sepasang mata yang terkejut tertuju pada Dark Demonic Leopard. Semua orang tercengang dan tubuh mereka menegang. Bajingan, aku sudah lama menunggumu. Aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini. Feng Wuchen, bocah nakal itu, tidak berani keluar. Si Ming yang agung mencibir dengan arogan saat niat bertarungnya yang kejam melonjak ke langit. Macan tutul iblis hitam mengertakkan giginya dan berkata dengan keras, Kamu harus melihat apakah aku mengizinkanmu melarikan diri. Oh, apakah begitu? Saya ingin melihat apakah anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kata si Ming agung dengan arogan dengan wajah penuh penghinaan. Si Ming agung, yang menderita kekalahan dalam pertempuran Sumi Abis, tidak akan menderita kekalahan kedua. Kalian benar-benar keras kepala. Sepertinya aku terlalu berbelas kasihan, sebuah suara yang menusuk tulang datang dari pagoda sembilan kosmos saat aura menakutkan tersapu. Alam surga tingkat ke-6, Nona Xiao Xiao telah menerobos. Zhang Jun Lan dan yang lainnya terkejut. Ini baru setengah bulan. Seberapa mengerikan kecepatan kultifasinya. Di mana ketua istana, Kaisar Merah bertanya dengan bingung. Dia hanya melihat Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang, tapi dia tidak melihat Feng Wuchen. Karena Xiao Xiao telah menerobos, Saudara Feng seharusnya juga menerobos. Mengapa dia tidak keluar? Miao Qing Qing bingung. Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang perlahan melayang turun dari pagoda sembilan kosmos. Ling Xiao Xiao yang cantik itu seperti peri yang turun ke dunia fana. Orang suci dari klan raksasa. Wajah agung si Ming menjadi gelap. Kalian sudah keterlaluan, Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin sambil menatap dingin ke arah si Ming Agung. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan mengatupkan kedua tangannya, mencoba memanggil elit klan raksasa. Gadis suci, harap tenang. Pada saat ini, tawa sama seorang lelaki tua muncul entah dari mana. Kemudian, kekuatan tak berbentuk dan menakutkan menjebak Ling Xiao Xiao. Wajah Ling Xiao Xiao berubah sedikit saat pemanggilannya diinterupsi. Puncak alam transformasi dewa tingkat ke-8. Wajah Ling Xiao sedikit berubah. Dia tidak menyangka akan ada elit yang lebih menakutkan yang bersembunyi di kegelapan. Imam besar. Wajah pucat Yun Yuzi tiba-tiba menjadi gelap. Elit misterius yang bersembunyi di kegelapan selalu membuat Ciyuan dan yang lainnya khawatir. Kekuatan orang ini bahkan lebih mengerikan daripada si Ming Agung. Saintes, tolong jangan ikut campur. Kami tidak akan menyakitimu. Tawa samar lelaki tua itu terdengar lagi. Biarkan aku pergi. Ling Xiao Xiao berteriak dengan marah. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil. Xiao Xiao terjebak. Wajah Miau King berubah. Bajingan licik. Liu Qing yang mengertakan gigi dan mengutuk. Siapa kamu? Keluar. Imam besar keluarga Yin Yang. Ciyuan berkata dengan sungguh-sungguh. Imam besar bersembunyi dengan sangat baik. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Xiao Xiao tidak bisa memanggil elit klan raksasa. Aku khawatir dia tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan macan tutul iblis kegelapan. Wajah Ye Tianwei dipenuhi kekhawatiran. Si Ming yang agung, tangkap binatang purba itu hidup-hidup. Feng Wuchen tidak bisa melarikan diri. Cepat atau lambat dia akan keluar. Suara imam besar terdengar lagi. 865. B asteris Jingan, kekuatanmu tersegel. Sangat mudah bagiku untuk berurusan denganmu. Si Ming yang agung berlari keluar dengan percaya diri, dan kesombongan di wajahnya meningkat. Mata merahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah saat menatap grit Si Ming. Dalam pertempuran jurang Sumeru, macan tutul iblis kegelapan, makhluk tertinggi, terluka para oleh Si Ming agung dan hampir kehilangan nyawanya. Reputasinya telah ternoda. Kemarahan dan niat membunuh di hati macan tutul iblis kegelapan bagaikan dua energi destruktif yang dilepaskan secara gila-gilaan. Namun, macan tutul iblis kegelapan khawatir dengan imam besar yang tersembunyi. Imam besar lebih kuat dari Si Ming agung. Hanya Si Ming yang agung saja sudah cukup menakutkan, apalagi imam besar. Ling Xiao-Siao terjebak, Yun Yu Zi, Ciyuan, dan yang lainnya terluka parah, dan aliansi dewa naga lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan alam transformasi ilahi. Karena itu, hanya Dark Demonic Leopard yang bisa bertarung. Dengan kata lain, nasib mereka berada di tangan macan tutul iblis kegelapan. Berdengung, berdengung. Tubuh Dark Demonic Leopard bersinar dengan cahaya hitam, membentuk perisai energi hitam besar yang menyelimutinya sepenuhnya. Kemudian, energi yang sangat menakutkan mulai menyebar. Kekuatan Dark Demonic Leopard meningkat dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan Bestart ini telah meningkat. Sosok besar Si Ming yang sedang berlari keluar tiba-tiba berhenti karena kekuatan macan tutul iblis kegelapan. Binatang Buas Purba memang tidak sederhana. Imam Besar dalam kegelapan juga sedikit mengernyit. Tidak hanya kekuatannya meningkat, aura macan tutul iblis juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ciyuan berkata dengan kaget saat ketakutan di matanya semakin meningkat. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan perubahan kekuatan dan aura. Kekosongan berguncang, dan seluruh domen janji dan bahkan seluruh benua berguncang. Berdengung, berdengung. Di wilayah janji yang luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi runtuh satu demi satu, dan istana-istana indah runtuh satu demi satu. Retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tanah, dan kehancurannya sangat mengerikan. Seluruh domen janji telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Semua ini disebabkan oleh kekuatan Dark Demonic Leopard. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di domen janji panik ketika mereka melihat kekosongan yang runtuh dan tanah yang runtuh. Ini hanyalah akhir dari dunia. Kekuatan mengerikan Dark Demonic Leopard telah menyebar ke seluruh benua. Para ahli dari Domain Tyran, Domain Suan Utara, dan wilayah lain semuanya dapat merasakan energi yang sangat menakutkan ini. Apakah bajingan ini menyembunyikan kekuatannya selama ini? Wajah Sal Siming dipenuhi ketakutan, dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Bukankah kekuatan binatang ini tersegel? Bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu? Wajah Agung Siming dipenuhi dengan keterkejutan. Aura Macan Tutul Iblis kegelapan telah melonjak ke puncak alam transformasi ilahi tingkat sembilan, dan masih terus meningkat. Dia masih berada di puncak tingkat kesembilan dari alam transformasi ilahi. Level apa yang ingin dia lewati? Meneguk. Semua orang yang hadir sangat ketakutan. Wajah mereka yang membatu tidak berlumuran darah, sepucat kertas. Ketika Aura menakutkan Macan Tutul Iblis kegelapan berhenti meningkat, ia telah melampaui puncak alam transformasi ilahi tingkat kesembilan. Adapun level apa yang telah dicapainya, tidak ada yang tahu. Si Ming Agung gemetar ketakutan, wajahnya sangat pucat. Aura mengerikan dari Dark Demonic Leopard membuatnya sulit bernapas, dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jelas sekali bahwa Si Ming Agung sangat takut dengan kekuatan mengerikan ini. Transformasi pertama, puncak tingkat kesembilan dari alam transformasi ilahi. Ini sebenarnya telah mencapai transformasi pertama. Imam besar, yang bersembunyi di kegelapan, sangat ketakutan. Ada keheningan yang mematikan karena semua orang ketakutan. Mereka semua menahan nafas saat menatap perisai energi hitam besar. Setelah beberapa saat, perisai energi berubah menjadi gas hitam dan menghilang, memperlihatkan sosok manusia yang buram. Binatang purba telah berubah menjadi sosok manusia. Jantung semua orang berdebar kencang, dan mereka benar-benar lupa bernapas. Segera, wujud baru binatang purba muncul di hadapan semua orang. Bentuk manusia. Binatang purba telah berubah menjadi bentuk manusia. Macan tutul setan gelap sangat tampan. Wajahnya cerah, dan matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang tak ada habisnya. Ia memiliki rambut putih panjang, dan mengenakan mahkota emas putih yang indah di kepalanya. Ia mengenakan baju besi emas, dan tangannya memiliki cakar yang sangat tajam. Itu megah dan mendominasi. Macan tutul setan gelap telah berubah. Tenang, sangat tenang. Kekuatan dan aura mengerikan dari macan tutul liar anehnya telah menghilang pada saat ini. Macan tutul liar, itu telah berevolusi. Bentuk terkuat Dark Demonic Leopard. Suara gembira dan kaget kera iblis bermata tiga datang dari tubuh Liu Qingyang. Macan tutul liar, Liu Qingyang menatap macan tutul iblis kegelapan dengan bingung. Dia tidak dapat membayangkan bahwa macan tutul iblis kegelapan yang besar telah berubah menjadi sosok manusia. Itu benar, di antara binatang purba, hanya macan tutul setan hitam yang bisa berevolusi. Bahkan jika kekuatannya disegel, setelah berevolusi, kekuatannya telah mencapai puncak alam ilahi tingkat sembilan. Suara gembira kera iblis bermata tiga terdengar lagi. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mereka pasti akan menyesal telah membuat marah macan tutul liar. Kera iblis bermata tiga menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Puncak tingkat sembilan alam ilahi. Alam macam apa itu? Liu Qingyang terkejut lagi, dan tubuhnya gemetar hebat. Bodoh! Itu telah melampaui puncak tingkat sembilan dari alam transformasi ilahi. Kera iblis bermata tiga mengomel dengan marah. Terjadi keheningan yang mematikan. Suasananya begitu sunyi sehingga hanya detak jantung semua orang yang terdengar. Macan tutul liar berdiri dengan bangga di kehampaan. Matanya bergerak sedikit, dan kemudian wajahnya sedikit menoleh untuk melihat ke arah si Ming Agung yang ketakutan. Merasakan tatapan macan tutul liar, si Ming Agung tiba-tiba gemetar. Tatapan saja sudah cukup untuk membuat grit si Ming tercengang. Macan tutul liar sedikit mengangkat cakar kanannya dan mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, pemandangan mengejutkan muncul. Enam ratus ahli keluarga Yin yang langsung berubah menjadi abu. Tidak ada fluktuasi energi. Seolah-olah macan tutul liar hanya mengepalkan tinjunya dengan lembut, namun enam ratus ahli itu langsung berubah menjadi abu. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Kekuatan mengerikan macam apa itu? Si Ming yang hebat. Si Ming muda. Berlari. Dalam kehampaan, raungan panik imam besar langsung memecah kesunyian. Si Ming Agung dan si Ming muda sangat ketakutan. Mereka merasakan tubuh jiwa mereka gemetar ketakutan. Jika mereka tidak lari sekarang, kapan lagi? Namun, apakah macan tutul liar yang marah akan membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Saat si Ming Agung berbalik untuk berlari, hal pertama yang dilihatnya adalah macan tutul liar. Tanpa suara atau kehadiran apapun, sosok macan tutul liar secara misterius muncul di hadapan si Ming Agung. Bagaimana ini mungkin? Si Ming Agung sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Tubuhnya bergetar. Si Ming yang agung benar-benar bingung. Si Ming yang agung bahkan tidak menyadari bahwa salah satu lengannya telah dipotong. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Kecepatan macan tutul liar begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Si Ming Agung bahkan tidak merasakan sakit apapun saat lengannya dipotong. 866. Dah, si Ming hebat, lenganmu. Si Ming muda memandangi lengan Agung si Ming yang terputus dengan ketakutan, dan jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Si Ming yang agung takut pada dirinya sendiri. Ketika rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dia menyadari bahwa lengan kirinya putus, dan darah mengalir tanpa henti. Lenganku, si Ming Agung memandangi lengan kirinya dengan ketakutan, dan jiwanya terguncang. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan wajah grit si Ming berubah kesakitan. Si Ming muda yang ketakutan hanya melirik sekilas, dan segera menggunakan keterampilan gerakannya untuk melarikan diri. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan tidak peduli dengan hidup dan mati si Ming Agung. Ledakan. Namun, pada detik berikutnya setelah Tuan Muda Ming melintas dan menghilang, terjadi ledakan tiba-tiba. Tuan Muda Ming, yang telah menghilang, berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan ditembak jatuh, menciptakan kawah besar di tanah. Si Ming muda terluka parah. Tidak ada yang melihat apa yang terjadi, dan tidak melihat serangan macan tutul liar. Bahkan, ia tidak bergerak. Tapi yang si Ming terluka parah dengan cara yang aneh. Semua orang tercengang, dan tidak ada yang bergerak. Mereka semua tercengang. Ada apa dengan kekuatannya? Tuan Muda Ming, yang terluka parah, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menatap macan tutul gila di langit dengan ketakutan di matanya. Si Ming muda tidak percaya bahwa dengan basis budidayanya, dia tidak menyadarinya sama sekali, dan bahkan tidak bisa melihat bagaimana macan tutul liar menyerang. Menatap grid si Ming dengan mata dingin, macan tutul liar tidak berbicara, tapi perlahan mengangkat cakarnya yang tajam dan membidik ke arah grid si Ming. Si Ming yang agung terkejut, dia sangat ketakutan hingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Si Ming yang agung tidak menyangka macan tutul iblis kegelapan bisa bertransformasi, dan kekuatan tempurnya setelah bertransformasi sangat menakutkan. Energi mengerikan berkumpul di telapak tangan macan tutul liar, dan cahaya hitam meledak. Energi ini cukup untuk menghancurkan si Ming agung. Menghadapi energi yang begitu menakutkan, si Ming agung sangat ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak, dan wajahnya dipenuhi keputusasaan. Pada saat ini, si Ming agung dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa macan tutul iblis kegelapan menyembunyikan kekuatan yang begitu mengerikan, dia tidak akan berani memprovokasinya. Macan tutul liar menyerang tanpa ragu-ragu. Si Ming yang hebat, lari. Imam besar tiba-tiba melintas dan mendorong si Ming agung menjauh sambil mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk membela diri. Kekuatan imam besar berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9, yang sangat menakutkan. Ledakan. Uh! Berdengung. Kekuatan mengerikan itu bertabrakan seketika, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Domen wuji bergetar hebat, dan bahkan imam besar pun terlempar, memuntahkan darah. Kekuatan seseorang di puncak tingkat ke-9 dari alam transformasi ilahi langsung ditelan, tidak mampu menahan kekuatan destruktif dari macan tutul liar. Imam besar, si Ming yang hebat panik. Berlari, imam besar berteriak dengan cemas. Pada saat yang sama, dia menggunakan kekuatan tumbukan untuk melarikan diri. Si Ming yang agung tidak berani ragu, ini adalah kesempatan langka, dia tidak boleh melewatkannya. Namun, saat si Ming agung melakukan keterampilan gerakannya, macan tutul liar muncul di hadapannya seperti hantu dalam sekejap mata. Itu sangat sunyi sehingga dia tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Kemunculan tiba-tiba macan tutul liar itu sangat menakutkan si Ming sehingga dia mundur beberapa langkah. Zenyuan Armor Perisai Mendalam Yin Yang Ilusi Yin Yang Karena ketakutan, si Ming agung menggunakan seluruh kekuatannya untuk melakukan keterampilan bela diri, secara naluria membentuk lapisan pertahanan. Ledakan Retakan Uh! Macan tutul liar mengayunkan cakarnya, dan hanya dengan satu cakar, seluruh pertahanan grit si Ming hancur dengan ledakan yang keras. Pada saat yang sama, si Ming agung memuntahkan darah saat tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terlempar. Ini tidak mungkin. Bagaimana binatang ini bisa memiliki kekuatan seseorang di puncak alam transformasi ilahi tingkat ke sembilan. Si Ming yang agung sangat ketakutan dan tidak dapat mempercayainya. Di hadapan macan tutul liar, kekuatan grit si Ming tidak berguna. Kekuatan mengerikan macam apa yang telah dicapai oleh macan tutul iblis kegelapan. Si Ming yang hebat bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Kata Sing Tian dengan suara gemetar setelah terkejut dan ketakutan dalam waktu yang lama. Ini terlalu menakutkan, ini terlalu mengerikan. Dalam sekejap, si Ming agung terluka parah, dan imam besar berencana untuk melarikan diri. Macan tutul liar, bunuh itu. Orang-orang dari aliansi Dewa Naga terbangun dari ketakutan mereka. Shok, ketakutan, tidak percaya, ekstasi, kegembiraan, dan banyak ekspresi lainnya muncul di wajah mereka. Terkejut. Kekuatan macan tutul liar itu terlalu menakutkan. Saat si Ming agung yang terluka parah menatap macan tutul liar itu, dia menyadari bahwa macan tutul liar itu berada tepat di depannya. Tidak peduli di mana si Ming agung berada, saat dia membuka matanya, dia pasti akan melihat macan tutul liar. Saat dia mendongat dan melihat macan tutul liar di depannya, si Ming agung sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melonjak. Ledakan. Uh. Macan tutul liar melontarkan pukulan, dan dengan dentuman keras, si Ming agung membungkuk seperti udang. Dia memuntahkan seteguk darah lagi saat dia dikirim terbang lagi. Desir. Bum-bum-bum. Macan tutul liar itu terbang secepat kilat dan melintas melewati si Ming agung dalam sekejap mata. Namun, si Ming agung terkena lebih dari seribu pukulan dalam sekejap, menyebabkan dia memuntahkan darah. Macan tutul liar itu terlalu cepat, dan kecepatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya hitam dan si Ming agung terkena lebih dari seribu pukulan. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana macan tutul liar menyerang. Si Ming yang agung tidak bisa melawan sama sekali, dan macan tutul liar itu memukulinya dengan gila-gilaan. Imam besar telah melarikan diri jauh, dan macan tutul liar tidak berani menyerang lagi. Kalau tidak, dia pun tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja macan tutul liar tidak menghentikan imam besar. Jika tidak, imam besar tidak akan bisa melarikan diri. Kemarahan macan tutul liar tertuju pada si Ming agung. Ledakan. Uuh. Dengan serangan terakhirnya, macan tutul liar itu menghantamkan si Ming agung yang terluka parah ke tanah. Setelah serangan gila itu, semua tulang di tubuh grit si Ming hancur. Boom-boom. Leng-leng. Macan tutul liar itu menghantam tanah dengan keras, dan ledakan keras terdengar. Kekuatan mengerikan itu menciptakan lubang besar di tanah, menyebabkan tanah bergetar. Di dekat gunung Dendi ada dua lubang besar. Salah satunya adalah si Ming agung, dan yang lainnya adalah si Ming muda. Macan tutul liar menyerang, menunjukkan kekejaman binatang ganas abadi secara maksimal. Si Ming agung yang sangat arogan telah menderita kekalahan telak. Macan tutul liar hanya mengandalkan kecepatan dan kekuatannya yang mengerikan untuk melukai si Ming agung dengan parah. Kekuatannya tidak terbayangkan. Diam-diam, macan tutul liar itu sampai ke puncak lubang tempat si Ming agung berada dan memandang si Ming agung dengan dingin. Dengan lambayan cakarnya, grit si Ming yang terluka parah melayang dan perlahan melayang ke depan macan tutul liar. Si Ming agung ketakutan dan memohon, jangan bunuh aku, tidak. Jangan bunuh aku. Jari telunjuk tajam macan tutul liar itu menyentuh dahi agung si Ming, dan setetes darah muncul. Menghilang, macan tutul liar berkata tanpa ekspresi, dan suaranya sangat dingin. Tidak, tidak, jangan bunuh aku. Si Ming yang agung bahkan lebih ketakutan lagi, dan meskipun dia terluka parah, dia masih berjuang sekuat tenaga. Macan tutul liar itu berdarah dingin dan tanpa ampun. Di bawah tatapan ngeri semua orang, si Ming agung yang kuat berubah menjadi abu. 867. Membunuh seorang ahli di tingkat ke-8 dari alam transformasi surgawi adalah hal yang mudah bagi macan tutul liar. Dalam pertempuran jurang sumeru, si Ming agung mampu unggul dan melukai macan tutul iblis kegelapan dengan parah. Si Ming yang agung tidak menyangka macan tutul iblis kegelapan memiliki sisi yang menakutkan. Berserk leopard yang telah berevolusi memberi orang perasaan yang sangat asing. Cuacanya sangat dingin, dan dari awal hingga akhir, ia menunjukkan karakteristiknya yang kejam, tanpa ampun, dan mengamuk. Pembantaian sembrono seperti itu membuat orang merasa takut. Tidak ada yang tahu tingkat budidaya yang telah dicapai macan tutul liar. Namun, ada satu hal yang pasti. Macan tutul liar hanya menggunakan 30 persen kekuatannya untuk membunuh si Ming agung. Istana Dewa Naga terdiam. Kekuatan destruktif yang ditunjukkan oleh macan tutul liar telah sangat mengejutkan semua orang. Macan tutul liar melirik Tuan muda Ming yang terluka parah dan melambaikan tangannya lagi. Tuan muda Ming yang terluka parah terbang. Tak perlu dikatakan lagi, akhir cerita Tuan muda Ming akan sama dengan akhir cerita grit si Ming. Kekuatanmu bahkan lebih kuat daripada binatang abadi yang kita temui saat itu, Tuan muda Ming berkata dengan lembut sambil menatap macan tutul liar dengan putus asa. Macan tutul liar tidak berbicara. Wajahnya tanpa ekspresi dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi Tuan muda Ming. Hilang, kata macan tutul liar tanpa ekspresi. Aku tidak percaya aku akan mati di tangan binatang abadi. Jejak ejekan pada diri sendiri muncul di wajah pucat Tuan muda Ming. Saat ini, Tuan muda Ming tidak mengharapkan siapapun datang dan menyelamatkannya. Kekuatan macan tutul liar telah mencapai puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Bahkan kepala keluarga Yin yang bukanlah tandingannya. Begitu suara Tuan muda Ming turun, tubuhnya berubah menjadi abu. Dua ahli top keluarga Yin yang telah jatuh. Serangan keluarga Yin yang terhadap aliansi Dewa Naga kali ini bisa dikatakan telah dimusnahkan sepenuhnya. Jika imam besar tidak berlari cukup cepat, jika macan tutul iblis kegelapan tidak menghentikannya, bahkan dia pun akan mati di istana Dewa Naga. Macan tutul liar menatap cakarnya dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya kekuatan transformasi pertama. Dengan kekuatannya yang tersegel, ia tidak akan mampu mempertahankan kemajuannya dalam waktu lama. Tampaknya kekuatan puncak macan tutul liar tidak hanya berada di puncak alam transformasi ilahi tingkat ke-9. Sebagian besar kekuatannya tersegel dalam ilusi. Selama segelnya tidak dilepas, kekuatannya tidak akan pernah bisa pulih ke puncaknya. Setelah mengatakan itu, sosok manusia berubah menjadi macan tutul setan gelap. Awalnya, ia tidak memiliki aura, tapi sekarang, ia memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ini adalah aura primal chaos. Huff. Kamu hanya berada di tingkat ke-8 dari alam transformasi ilahi, namun kamu berani menjadi begitu sombong di hadapanku, kata macan tutul iblis kegelapan dengan nada meremehkan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan memasuki pagoda 9 kosmos. Semuanya kembali normal. Semua orang di aliansi Dewa Naga masih dalam keadaan kaget dan ngeri. Kultivasi macan tutul iblis telah melampaui milik ayahku. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama sebelum Ling Xiao Xiao pulih dari keterkejutannya. Melirik pagoda kosmos sembilan kali lipat, Ling Xiao Xiao segera terbang menjauh. Oh, benar, saudara Feng. Setelah Liu Qingyang sadar kembali, dia buru-buru menarik Miau King Ching dan bergegas ke pagoda 9 kosmos. Yun Yu Xi, Che Yuan, dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Mereka semua tampak tercekik saat menarik nafas dalam-dalam. Wajah mereka sangat pucat. Tuan Istana, apa sebenarnya kekuatan macan tutul iblis itu? Ini terlalu menakutkan. Pelindung pavilion artefak abadi bertanya dengan ngeri. Wajah Zhang Wu Hun dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, Si Ming yang agung bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Imam besar, yang bahkan lebih kuat dari Si Ming agung, terluka oleh cakar macan tutul iblis itu. Aku tidak dapat mempercayainya. Wajah Zhang Tianyun dipenuhi dengan keterkejutan. Saya tidak menyangka akan ada alam yang lebih menakutkan di atas alam transformasi ilahi. Che Yuan menghela nafas dalam-dalam saat hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Tanpa bersentuhan dengan alam itu, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa ada alam yang lebih menakutkan di atas alam transformasi ilahi. Terlebih lagi, sangat sulit untuk mencapai rana itu. Pada saat ini, aliansi Dewa Naga sedang gempar ketika suara-suara terkejut membubung ke langit. Zhang Junlan, Ye Tianwei, dan yang lainnya bersorak kegirangan. Mereka sepertinya sudah lupa kenapa Feng Wuchen tidak muncul. Pagoda Istana Dewa Naga memiliki binatang yang sangat menakutkan. Penatua Wangjiu tiba-tiba berseru ketika hatinya bergetar. Din, binatang apa itu? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Penatua Wangjiu bertanya dengan ngeri. Binatang abadi. Yun Yuzi menghela nafas dan berkata, pertempuran ini bisa dikatakan telah menghilangkan semua kepura-pura keramahan dengan keluarga Yin Yang. Yun Yuzi tidak menyangka segalanya akan berkembang hingga tahap ini. Si Ming Agung dan si Ming muda terbunuh, dan keluarga Yin Yang pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kematian dua ahli terkemuka keluarga Yin Yang hanya akan membuat marah keluarga Yin Yang. Yun Yuzi merasa telah mengecewakan tetua agung keluarga Yin Yang. Din, jangan salahkan dirimu sendiri. Masalah ini bukan sepenuhnya salahmu. Tetua agung keluarga Yin Yang harusnya mengerti. Kata O Yang Ming mendalam. Saya harap begitu. Yun Yuzi menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu pergi dalam sekejap. Wang Jiuchong dan para tetua lainnya juga pergi satu demi satu. Pertempuran telah berakhir, dan Xing Tian serta para ahli lainnya kembali untuk memulihkan diri. Tidak lama kemudian, kekuatan mengerikan dari macan tutul iblis itu menyebar ke seluruh wilayah Janji dan wilayah Suan Utara. Lantai dua pagoda kosmos sembilan kali lipat. Ling Xiao Xiao dan macan tutul iblis kegelapan telah kembali ke ruang ilusi. Liu Qingyang dan Miao Qingqing mengikuti mereka dan menemukan bahwa Feng Wuchen belum menerobos. Itulah sebabnya dia tidak muncul. Ada apa dengan aura saudara Feng? Mengapa tidak ada perbaikan? Liu Qingyang mau tidak mau bertanya ketika dia segera menyadari sesuatu yang aneh. Miao Qingqing juga bingung. Xiao Xiao telah menerobos ke alam surga tingkat ke-6. Mengapa aura saudara Feng masih berada di alam surga tingkat ke-5? Itu tidak mungkin. Setelah Ling Xiao Xiao menjelaskan secara singkat, Liu Qingyang dan Miao Qingqing menyadari bahwa itu adalah negara etiril. Satu dalam sejuta. Sebenarnya ada kondisi kultivasi yang begitu ajaib. Liu Qingyang dan Miao Qingqing terkejut dan tidak percaya. Keadaan etiril belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin tahu kapan saudara Feng akan bangun. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Biarkan dia berkultivasi dengan baik. Anggap saja itu sebuah tawar-menawar. Tapi jangan khawatir, keadaan etiril tidak akan bertahan lama. Kata Macan Tutul Iblis kegelapan. Macan Tutul Iblis, terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu, kami pasti sudah mati di tangan si Ming Agung. Ling Xiao Xiao memandang Macan Tutul Iblis kegelapan dan berterima kasih padanya. Kita seimbang. Manusia bodoh itu sedang mencari kematiannya sendiri. Macan Tutul Iblis kegelapan berkata dengan santai, seolah-olah membunuh si Ming Agung dan si Ming muda adalah masalah sepele. Macan Tutul Iblis, kekuatanmu benar-benar menakutkan. Kamu jauh lebih kuat daripada monyet kecil di tubuhku. Liu Qingyang memuji dengan penuh semangat. Mau tak mau dia merasa bersemangat ketika mengingat adegan Macan Tutul liar membunuh si Ming Agung. Wajah Kera Iblis bermata tiga berkedut hebat. Huh, apa itu Kera Setan bermata tiga? Mulutnya busuk tetapi tidak ada kekuatan. Ia hanya bisa gemetar saat melihatku. Itu hanya monyet yang lemah. Kata Macan Tutul Iblis kegelapan dengan arogan. Kera Iblis bermata tiga dipenuhi amarah. Sepertinya dia tidak tahan lagi dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. 868. Istana Keluarga Yin Yang. Istana Mega itu diselimuti aura pembunuh. Ini keterlaluan. Ini sungguh keterlaluan. Raungan keras datang dari istana dan bergema di seluruh istana keluarga Yin Yang. Kaisar Langit Yin Yang sangat marah. Dia dipenuhi aura pembunuh dan matanya bersinar merah. Si Ming Agung dan Si Ming Muda adalah orang-orang yang menyerang kuil Dewa Naga. Mereka bahkan mendapat bantuan dari imam besar. Mereka pikir mereka bisa menghancurkan aliansi Dewa Naga dan mengambil kembali kekuatan kuno mereka. Namun, mereka tidak mengira macan tutul hitam iblis akan berevolusi dan mencapai puncak alam ilahi tahap sembilan di tahap transformasi pertama. Bahkan Kaisar Surgawi Yin Yang mungkin tidak mampu mengalahkan macan tutul hitam iblis, apalagi Si Ming Agung dan imam besar. Imam besar, bukankah kekuatan macan tutul hitam iblis tersegel? Mengapa masih begitu kuat? Penatua Agung Yin Yang Pofeng mengerutkan kening dan bertanya. Imam besar dengan cepat berkata, macan tutul hitam iblis telah berevolusi menjadi manusia, jadi kekuatannya telah berkembang. Ia tidak terpengaruh oleh segel sama sekali. Berevolusi menjadi manusia. Demonik Dark Leopard bisa berevolusi menjadi manusia. Penjaga Yin Yang Miehun membelalakan matanya karena terkejut. Apakah ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Kekuatan Demonik Dark Leopard itu hanya setara dengan master kita. Mengapa yang satu ini sangat menakutkan? Kata Penatua kedua dengan sungguh-sungguh. Huff. Jadi bagaimana jika itu adalah transformasi pertama tahap sembilan? Ia harus mati karena membunuh dua macan tutul hitam iblis kita. Kaisar Langit Yin Yang Menggeram. Jika dia memiliki kekuatan, dia akan bergegas ke kuil Dewa Naga. Tuan, harap tenang. Kami bukan tandingannya. Yin Yang Pofeng mengerutkan kening. Mereka tahu betapa kuatnya transformasi pertama tahap sembilan. Leluhur tua, tolong bantu. Kaisar Langit Yin Yang mengertakkan gigi dan berteriak. Apa? Kepala keluarga. Para pelindung terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Langit Yin Yang. Keluarga Yin Yang mampu berdiri dengan bangga di daratan selama bertahun-tahun. Mereka secara alami memiliki tingkat kekuatan tertentu. Namun, kekuatan demonik Dark Leopard telah membuat khawatir keluarga Bailey, suku raksasa, suku iblis, suku naga, suku iblis, dan suku iblis Phoenix. Tahap puncak tahap sembilan dalam transformasi pertama tahap sembilan sudah cukup bagi mereka untuk menganggapnya serius. Di Istana Naga Yang Misterius. Macan tutul hitam setan adalah macan tutul hitam setan. Long Tianzan, Long Tianzan suku naga. Transformasi pertama berada di puncak alam ilahi tingkat ke-9. Ia jauh lebih lemah dari sebelumnya. Ia telah menghilang selama bertahun-tahun. Sepertinya ia disegel oleh Ling Susi. Long Tian menebak. Keluarga bangsawan Yin yang benar-benar sedang mencari kematian. Mereka benar-benar berani memprovokasinya. Kekuatan kekacauan utamanya sangat mengerikan. Bahkan Raja Iblis pun akan agak takut akan hal itu. Penatua Agung Long Yun Tian tertawa terbahak-bahak. Long Tianzan sedikit mengernyit. Macan tutul iblis kegelapan adalah binatang ganas abadi. Masih belum jelas apakah itu teman atau musuh. Pelindung, segera pergi ke Istana Dewa Naga. Jika memungkinkan, mintalah Feng Wuchen untuk datang ke suku naga. Ia, kepala keluarga, Long yang mengangguk. Di aula utama keluarga Baili, kepala keluarga dan Eselon atas semuanya merasakan kekuatan mengerikan dari Dark Demonic Leopard. Baili Yun Zhong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, Iblis macan tutul hitam adalah yang terkuat di antara tiga macan tutul hitam iblis. Aku tidak menyangka ia masih hidup. Macan tutul iblis kegelapan sangat kuat. Dengan bantuannya, peluang kita untuk menang melawan klan iblis akan jauh lebih tinggi. Aku yakin klan naga telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Yang paling dikhawatirkan oleh orang tua ini adalah klan kegelapan. Macan tutul iblis sedang digunakan oleh klan iblis. Kata Patriark Baili Wuhen dengan sungguh-sungguh. Baili Wuhen berkata kepada Baili Yu Feng, Feng Er, karena kamu berteman dengan Feng Wuchen, kenapa kamu tidak pergi ke Kuil Dewa Naga? Kemunculan macan tutul hitam iblis di Kuil Dewa Naga pasti ada hubungannya dengan Feng Wuchen. Ya, saya akan meluangkan waktu untuk melihatnya. Baili Yu Feng mengangguk. Pada saat yang sama, suku iblis Phoenix, suku raksasa, dan suku iblis semuanya mengirim ahli ke Kuil Dewa Naga untuk menyelidikinya. Bahkan suku iblis, yang telah lama damai, tergerak oleh kemunculan macan tutul hitam iblis. Di istana suku iblis, Blood Demon dan para petinggi tampak murung. Sekumpulan sampah. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan Kuil Dewa Naga kecil. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh bajingan itu. Blood Demon berkata dengan muram, hatinya dipenuhi amarah. Kekuatan macan tutul hitam iblis sangat menakutkan. Mereka tidak bisa melawannya sama sekali. Kemunculan macan tutul hitam iblis di Kuil Dewa Naga juga di luar dugaan kami. Keluarga Yin yang menyembunyikan masalah macan tutul hitam iblis. Mereka pantas mati. Seorang lelaki tua bungku perlahan berkata. Setelah berhenti sejenak, lelaki tua itu melanjutkan. Meskipun kita gagal, ini juga kabar baik. Kita tidak hanya mengetahui tentang kera iblis bermata tiga, kita juga mengetahui tentang macan tutul hitam iblis. Tidak diragukan lagi hal ini sangat membantu kita. Suku setan. Kamu berencana menggunakan kekuatan kuno mereka untuk membuka segel raja iblis. Blood Demon memandang orang tua itu dan bertanya. Orang tua bungku itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita ingin meminjam kekuatan mereka untuk membuka segel raja iblis, lebih baik kita merebut kekuatan kuno Feng Wuchen. Lalu apa maksudmu? Setan darah bingung. Kendalikan mereka. Ubah mereka menjadi binatang ajaib suku iblis kita. Orang tua bungkuk itu mencibir. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu sejak akhir pertempuran besar itu. Domain tanpa batas telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Adegan mengerikan dari pertempuran besar itu masih terlihat jelas di benak setiap orang, seolah-olah pertempuran besar itu baru saja berakhir kemarin. Kekuatan mengerikan dari macan tutul liar terpatri dalam dilubuk hati setiap orang. Gunung Suci, Liu Qingyang, Zhang Junlan, dan yang lainnya, serta beberapa ratus perwira dan tentara kuil Dewanaga, serta banyak pembangkit tenaga listrik, saat ini sedang berkultivasi di Gunung Suci. Di dalam alam ilusi tanpa batas, Feng Wuchen telah berkultivasi selama sebulan penuh, namun auranya masih tidak meningkat sedikitpun. Namun, pada hari ini, alam ilusi tanpa batas yang selalu tenang akhirnya melakukan beberapa aktivitas. Ruang ilusi tiba-tiba diliputi cahaya kemasan redup, dan menjadi semakin intens. Setelah itu, aura begelombang yang meluap ke langit menyebar. Zhang Junlan dan yang lainnya yang sedang berkultivasi di Gunung Suci membuka mata mereka satu demi satu, melihat ruang ilusi dengan kaget. Ling Xiao Xiao berkata dengan terkejut, kakak Feng bangun. Aura guru, Zhang Junlan berteriak kaget. Aura balai guru, semua orang di kuil Dewanaga sangat gembira. Di dalam ruang ilusi, aura yang meresap justru adalah aura Feng Wuchen. Tidak ada perbaikan dalam sebulan terakhir, namun tiba-tiba terjadi fluktuasi hari ini. Di ruang ilusi, macan tutul sihir hitam menatap Feng Wuchen dengan mata terbuka lebar. Ia menantikan ke arah mana budidaya Feng Wuchen akan melonjak. Seluruh tubuh Feng Wuchen meledak menjadi cahaya kemasan. Auranya, yang telah berhenti selama sebulan, mulai meningkat perlahan pada saat ini. Dia sudah membaik, macan tutul sihir hitam juga sedikit bersemangat. Ini adalah pertama kalinya ia melihat seseorang terbangun dari keadaan halus. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya juga memperhatikan aura Feng Wuchen mulai meningkat. Saat ini, mereka semua menahan nafas, wajah mereka penuh antisipasi dan kegugupan. Alam surga tingkat ke-6 Alam surga tingkat ke-7 Alam surga tingkat ke-8 Puncak alam surga tingkat ke-8 869 Puncak alam surga tingkat ke-8 Ya Tuhan, bagaimana, bagaimana ini mungkin? Apakah ini ilusi? Pemimpin kuil telah menembus 4 level dalam satu tarikan nafas. Merasakan aura Feng Wuchen melonjak pesat dari alam surga tingkat ke-5 ke puncak alam surga tingkat ke-8 Semua orang terkejut dan tercengang. Guru Guru telah menerobos ke puncak alam surga tingkat ke-8 Keadaan ethereal sangat menakutkan Zhang Junlan gemetar Bahkan suaranya bergetar Dia tidak bisa mempercayainya Wajah Liu Qing yang penuh rasa tidak percaya Apakah aku melihat sesuatu? Ini baru sebulan Saudara Feng telah menembus 4 tingkat kultivasi di negara ethereal Bagaimana ini mungkin? Kamu benar Saudara Feng memang telah mencapai puncak alam surga tingkat ke-8 Ling Xiao Xiao sangat terkejut Wajah cantiknya penuh dengan senyuman gembira Puncak alam surga tingkat ke-8 Ye Tianwei dan Bei Dou yang semuanya tercengang Meskipun mereka mengetahui dari Liu Qing yang bahwa Feng Wuchen telah memasuki keadaan ethereal Mereka juga mengetahui bahwa itu adalah keadaan yang sangat ajaib dan merupakan satu dari sejuta keadaan yang berlatih Namun, peningkatan mengerikan Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasi mereka Kengerian keadaan ethereal juga di luar imajinasi mereka Ketika aura Feng Wuchen melonjak ke puncak alam surga tingkat ke-8 Aura itu berhenti meningkat Auranya mencapai ketinggian baru Auranya melonjak dan cukup mengintimidasi Di alam impian janji, Feng Wuchen sedang duduk bersila berlatih Saat auranya berhenti meningkat, matanya sedikit terbuka Aku tidak percaya aku bisa memasuki keadaan ethereal Feng Wuchen membuka matanya dan sangat terkejut Feng Wuchen juga mengetahui tentang keadaan ethereal dari ingatan dewa naga jahat Itu adalah satu dari sejuta jenis keberadaan yang benar-benar menimpanya Puncak alam surga tingkat ke-8 Saya hampir menerobos ke alam surga tingkat ke-9 Rasanya tidak nyata bisa meningkat pesat dalam sebulan Melihat telapak tangannya, Feng Wuchen tidak percaya bahwa budidayanya telah meningkat begitu cepat Siapa yang berani percaya bahwa Feng Wuchen telah meningkat 4 level dalam sebulan Jika ini menyebar, bukankah banyak orang jenius di benua ini yang akan marah sampai mati Jika saya menerobos alam surga tingkat ke-9, saya tidak akan jauh dari alam pendewaan Setelah keterkejutan awal, hati Feng Wuchen dipenuhi dengan ekstasi Pikiran untuk bisa membuat terobosan ke alam transformasi ilahi segera membuat Feng Wuchen tidak bisa mengendalikan kegembiraannya Saat Feng Wuchen sangat gembira, suara demonik Dark Leopard mencapai telinganya Tepat satu bulan Mendengar ini, Feng Wuchen menyadari bahwa macan tutul iblis kegelapan selalu ada di dekatnya Hei hei, macan tutul iblis, aku belum melahap sebagian besar kekuatan Ling Susi Ada juga segel yang kuat ini Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan datang dan membantumu Aku akan membantumu membuka segel itu sebagai sesegera mungkin Tidak perlu bersikap sopan padaku Feng Wuchen berkata sambil tersenyum jahat Macan tutul iblis kegelapan tidak bisa berkata-kata pada Feng Wuchen Bagaimana mungkin ia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Feng Wuchen Melihat macan tutul iblis kegelapan tidak berbicara, Feng Wuchen terus bertanya Macan tutul iblis, menurut legenda, ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya di alam impian Tidakkah kamu berencana memberiku beberapa? Tidak peduli berapa banyak harta yang ada, itu tidak sekuat kekuatan dan segel tuanku Macan tutul iblis kegelapan memelototi Feng Wuchen Setengah bulan yang lalu, keluarga Yin yang menyerang Aliansi Dewa Naga menderita kerugian besar Jika kamu punya waktu untuk berbicara omong kosong di sini, kenapa kamu tidak keluar dan melihat apa rencananya? Macan tutul setan gelap melanjutkan Feng Wuchen tersenyum, saya tahu semua ini Jangan lupa bahwa pagoda sembilan kosmos adalah senjata ilahi saya Karena kamu tahu, maka kamu harus tahu bahwa keluarga Yin yang tidak akan membiarkan masalah ini berhenti Kata macan tutul iblis kegelapan Feng Wuchen memandang macan tutul iblis kegelapan dan berkata dengan serius Apakah kamu mengkhawatirkan patriar keluarga Yin yang? Sepertinya kamu cukup mengenal keluarga Yin yang Beberapa hari yang lalu, saya merasakan kekuatan di puncak alam ilahi tingkat ke sembilan Kata macan tutul iblis kegelapan dengan serius Bahkan dengan kekuatanmu yang canggih, kamu tidak bisa mengalahkannya Feng Wuchen sedikit mengernyit Kekuatanku tersegel, aku tidak bisa mempertahankan kondisi lanjutku dalam waktu lama Macan tutul iblis kegelapan menggelengkan kepalanya tanpa daya Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum misterius Jangan khawatir Keluarga Yin yang tidak akan bergerak dengan mudah karena ada banyak tamu penting di kuil dewa naga hari ini Saat dia berbicara, Feng Wuchen telah meninggalkan ruang impian Di luar, kaisar merah dan prajurit kuil dewa naga lainnya sangat bersemangat saat melihat Feng Wuchen Puncak alam surga tingkat ke delapan Itu benar, master kuil memang telah menembus tingkat keempat Selamat kepada guru kuil atas peningkatan besar dalam kultifasinya Kaisar merah dan yang lainnya sangat bersemangat Wajah mereka memerah dan kemudian mereka semua berlutut dan berteriak Suara mereka yang nyaring dan jelas bergema di seluruh gunung suci Bangun, Feng Wuchen tersenyum tipis dan sosoknya perlahan terbang Saudara Feng, bukankah kultifasimu meningkat terlalu cepat? Aku bahkan belum menerobos ke alam surga dan kamu hampir mencapai alam pendewaan Liu Qing yang mengeluh Kalau begitu bekerja keras, Feng Wuchen tersenyum tipis Tuan kuil, seperti apa rasanya keadaan etiril? Ye Tianwei bertanya Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak bisa menggambarkan perasaan itu Ini sangat misterius dan ilusi Saya tidak dapat memahaminya Menepuk bahu Liu Qing yang Feng Wuchen tersenyum dan berkata Kalian semua bekerja keras dan berusaha menerobos ke alam surga secepat mungkin Gunung suci bukanlah tempat di mana siapapun bisa datang untuk berlatih Jangan malas Ya, Tuan kuil, semua orang menjawab dengan hormat Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao kemudian meninggalkan pagoda Di pintu masuk pagoda Ninevol Kosmos Pagoda, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao terlihat sangat cantik Ada banyak sekali orang di sini Bahkan suku raksasa dan suku iblis Phoenix telah datang, begitu juga suku iblis Feng Wuchen berpikir dalam hati Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman jahat Dia bisa merasakan penguasa berbagai kekuatan misterius yang tersembunyi di kegelapan Tuan kuil, kepala kuil telah keluar Merasakan sosok Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao, seseorang dari kuil naga tiba-tiba berteriak dengan semangat Selamat datang, guru kuil Semua orang dari kuil naga menyambutnya dengan hormat Momentum megah mereka melonjak ke langit Feng Wuchen, bocah nakal ini, sungguh tidak sederhana Dia membangun aliansi besar dalam waktu yang singkat Sungguh mengagumkan Kultivasinya tampaknya telah meningkat pesat Dia pasti sangat kuat Dalam kegelapan, Bai Li Yu Feng tersenyum tipis dan menatap Feng Wuchen Semangat juang yang kuat melonjak di hatinya Apakah dia Feng Wuchen yang disebutkan oleh Patriark Suku Naga? Keturunan naga di tubuhnya sungguh luar biasa Itu lebih murni dari garis keturunan naga dan bahkan telah mencapai garis keturunan ilahi Di tempat gelap lainnya, prajurit suku raksasa terkejut Di tempat gelap lainnya, prajurit suku Demon Phoenix juga sedang melihat Feng Wuchen Dia bergumam, apakah dia Feng Wuchen? Sungguh mengejutkan Ini pertama kalinya aku melihat manusia dengan keturunan naga Yang lebih ironis adalah garis keturunannya lebih murni daripada keturunan naga 870 Semua orang di kuil naga sangat bersemangat Dan mata mereka semua tertuju pada Feng Wuchen Mereka semua telah mendengar tentang keadaan etiril dari Liu Qingyang Sekarang Feng Wuchen telah keluar dari pengasingan Mereka semua menantikan seberapa besar peningkatan kultivasi Feng Wuchen Tentu saja Begitu Feng Wuchen mendarat, Tian Xianzi bergegas dan bertanya dengan penuh harap Seberapa besar peningkatan kultivasi Anda, guru kuil? Feng Wuchen menyembunyikan nafasnya, sehingga mereka tidak bisa melihat kedalaman kultivasi Feng Wuchen Pertanyaan Tian Xianzi mengejutkan Feng Wuchen Dan dia menduga semua orang di kuil naga tahu tentang keadaan etiril Bagaimana budidaya negara etiril? Han Kun mau tidak mau bertanya Sepasang mata penuh harap menatap Feng Wuchen Tidak banyak, empat tingkat Feng Wuchen tersenyum dan berpura-pura rendah hati Penampilan Feng Wuchen yang rendah hati dan malu sepertinya berpikir bahwa Empat tingkat kultivasi terlalu sedikit setelah berkultivasi di alam etiril selama sebulan Empat tingkat, mata tua Tian Xianzi tiba-tiba melotot, dan tubuhnya langsung membatu Bukankah itu alam surga tingkat kedelapan? Han Kun juga kaget Ling Xiao Xiao menambahkan dengan lembut, puncak alam surga tingkat kedelapan Puncak, Tian Xianzi dan Han Kun terkejut lagi dan benar-benar membeku Puncak alam surga tingkat kedelapan Master kuil telah meningkat empat level Empat level dalam sebulan, apakah keadaan etiril sangat tidak normal? Itu luar biasa Semua orang di kuil naga terkejut dan tercengang Menurut mereka, Feng Wuchen mungkin bisa menembus satu atau dua level Tapi siapa yang menyangka Feng Wuchen telah menembus empat level? Feng Wuchen, sudah lama tidak bertemu Saat semua orang terkejut, tawa ringan datang dari langit Paman Long Jian, mendengar suara itu Ling Xiao Xiao sangat senang dan buru-buru melihat ke langit Long Jian perlahan turun, ditemani oleh seorang pria muda Itu adalah tuan muda dari keluarga Bai Li, Bai Li Yu Feng Pelindung Long Jian, Feng Wuchen menoleh dengan heran Dia tercengang lagi, Bai Li Yu Feng Saudara Feng, kita bertemu lagi Saya mendengar bahwa Anda telah meningkatkan kultivasi Anda sebanyak empat tingkat Saya ingin tahu tingkat apa yang telah Anda capai sekarang Bai Li Yu Feng tersenyum tipis Feng Wuchen terkejut karena Long Siang akan muncul di Istana Dewa Naga bersama Bai Li Yu Feng Orang-orang di Kuil Naga Ilahi belum pulih dari keterkejutan mereka ketika kemunculan Long Jian mengejutkan mereka sekali lagi Tak satupun dari mereka akan melupakan betapa menakutkannya Long Jian Orang-orang di Kuil Dewa Naga tidak akan pernah melupakan betapa Hakim Mudaming begitu ditakuti oleh Long Jian sehingga dia tidak berani menyerang Setelah dia melarikan diri, Long Jian bahkan menyeretnya kembali dan menyuruhnya nyahlah Betapa mendominasi dan penuh kebencian pemandangan itu Penjaga Long Jian, orang-orang di Kuil Naga memberi hormat dengan hormat Di hadapan seorang kultivator yang transenden, mereka tidak boleh bersikap tidak sopan Long Jian mengangguk sedikit dan tidak bersikap seperti pelindung Paman Long Jian, kenapa kamu ada di sini? Ling Xiao bertanya Mendengar ini, Long Jian mengirimkan suaranya Aku di sini untuk binatang abadi Macan tutul setan, Ling Xiao tercengang Ya, Long Jian mengangguk lagi dan menatap Feng Wuchen Feng Wuchen, ini bukan tempat untuk berbicara Tolong, pelindung Long Jian Feng Wuchen mengangguk Long Jian secara pribadi datang ke Kuil Naga Ilahi Jelas sekali bahwa masalah ini sangat penting baginya Kelan naga sangat menghargai macan tutul iblis Sepertinya yang lain juga ada di sini untuk macan tutul iblis Feng Wuchen diam-diam menebak Di aula utama, saat Tiansiansi, Hankun, dan yang lainnya memasuki aula Long Jian langsung memasang penghalang yang kuat Para penggara plan iblis juga berada dalam kegelapan Long Jian tidak ingin mereka tahu terlalu banyak Feng Wuchen, di mana macan tutul iblis kegelapan Begitu dia memasang penghalang Long Jian langsung ke pokok permasalahan dengan ekspresi serius Melihat ini, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu Pelindung Long Jian, mengapa kamu bertanya? Saudara Feng, binatang abadi itu sangat berbahaya Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan Kata Bai Liu Feng dengan sungguh-sungguh Terlihat sangat khawatir Paman Long Jian, macan tutul iblis tersegel di pagoda 9 kosmos Jaraknya tidak boleh terlalu jauh dari pagoda 9 kosmos Jawab Ling Xiao Xiao Tertutup, Long Jian sedikit mengernyit dan merasa sedikit lega Ia kemudian berkata, memang benar demikian Pantas saja budidayanya hanya berada di puncak alam ilahi tingkat 9 Keluarga Yin yang menyerang kuil naga Kali ini, itu semua berkat bantuan macan tutul iblis Imam besar menjebakku dan aku tidak bisa memanggil ayahku dan yang lainnya Jika bukan karena macan tutul iblis tolong Kuil naga akan dihancurkan oleh si Ming Agung dan yang lainnya Ling Xiao mengangguk Pelindung Long Jian, pasti ada alasan lain kenapa kamu begitu khawatir, kan? Feng Wuchen bertanya Feng Wuchen dapat melihat bahwa Long Jian sangat takut pada macan tutul iblis Secara logika, eksistensi kuat seperti suku naga tidak perlu takut pada macan tutul iblis Tian Xian Xi, Han Kun, dan Xia Yun Xuan saling memandang dan sedikit mengangguk Mereka pun merasa pasti ada alasan lain Long Jian terdiam beberapa saat dan kemudian berkata Macan tutul iblis adalah binatang imemorial terkuat Ia memiliki energi caotik dan kekuatannya sangat mengerikan Saat itu, budidayanya sudah berada di puncak tingkat ke-9 alam ilahi Itu hanya setengah langkah lagi dari tingkat ketiga Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, bahkan raja iblis pun harus mewaspadainya Puncak alam ilahi tingkat 9 Tian Xian Xi dan para tetua lainnya terkejut Ling Xiao Xiao menghela nafas dalam-dalam karena ketakutan dan berkata Aku tidak menyangka macan tutul iblis begitu menakutkan Long Jian mengangguk dan melanjutkan Itu benar Macan tutul iblis membantai manusia dengan gila-gilaan Ia berdarah dingin dan tanpa ampun Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan oleh tangannya Bahkan nenek moyang kita terluka parah karenanya Untungnya, Ling Suzi menekannya dan benua itu damai Namun, selama era abadi, suku iblis mengamuk Ling Suzi bertarung dengan raja iblis dan disergap oleh raja iblis Dia terluka parah dan macan tutul iblis mulai melakukan kejahatan lagi Tak terhitung banyaknya praktisi yang meninggal dengan mengenaskan Naga Patriark suku bukanlah tandingan macan tutul iblis Pada akhirnya, pengkhianat suku naga, dewa naga jahatlah yang menindas macan tutul iblis dengan kekuatannya yang ganas Baru pada saat itulah semua orang memahami masa lalu demonik leopard Namun, Tian Xianzidan yang lainnya belum pernah mendengar tentang Ling Suzi, dewa naga jahat, dan Patriark suku naga Singkatnya, mereka terkejut Paman Longjian, apakah kamu khawatir macan tutul iblis akan keluar dan melakukan kejahatan lagi dan membahayakan dunia? Ling Xiao bertanya Longjian berkata dengan serius, itu hanya salah satu alasannya Aku tidak khawatir dia melakukan kejahatan Aku lebih khawatir suku iblis akan menggunakan macan tutul iblis Ada ahli suku iblis yang diam-diam memantau suku naga Sekali suku iblis mengendalikan macan tutul iblis, konsekuensinya tidak terbayangkan Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata Pelindung Longjian, jangan khawatir Segel yang menyegel macan tutul iblis sangat menakutkan Akan sangat sulit untuk membuka segelnya Terima kasih telah menonton